Pembahasan soal tufel Kalau kita dihadapkan dengan bentuk soal yang seperti ini Artinya kita diminta untuk memilih satu opsi yang error Maka langsung saja kita menuju pada opsi yang pertama Sum Sum ini artinya beberapa Mari kita lihat ke kanan Kata sum bertemu dengan kata members Berakhiran S Nah ini sudah tepat ya Sum itu kan artinya beberapa Kalau beberapa berarti jumlahnya lebih dari satu Jadi sudah tepat Membersnya itu berakhiran dengan S S itu kan memberikan makna jama Jadi sum members itu artinya beberapa anggota Anggotanya lebih dari satu Tidak ada yang salah di sana Next opsi B Advice Advice itu artinya nasehat Ini adalah kata benda Nah ini adalah opsi yang error Penjelasannya begini Sum member itu kan subject Subject bertemu dengan noun Ini tidak bisa Jadi jika subject bertemu dengan noun Kata benda Semestinya harus ada to be di tengahnya Entah itu to be SMR Atau to be worst word Tidak bisa subject langsung bertemu dengan kata benda Tidak bisa Semestinya Kalau tidak ada to be Bukan kata benda disini Tetapi kata kerja Jadi subject bertemu dengan kata kerja Nah itu boleh Jadi semestinya disini Bukanlah nasehat Tetapi Menasehati Bukanlah Advice Berakhiran CE Tetapi Advice Berakhiran SE Begitu Maka untuk soal ini Jawaban yang tepat adalah Opsi B Karena opsi B Opsi yang error Terima kasih telah menonton